Tiga pasang patung karapan sapi di alun-alun Trunojoyo, Kabupaten Sampang, Madura, sudah mulai terpasang. Biaya pembuatan tiga replika patung karapan sapi ini menelan dana lebih dari 3 miliar rupiah. Patung karapan sapi menjadi ikon alun-alun Trunojoyo, Kabupaten Sampang, Madura. Patung ini sudah mulai dipasang. Patung buatan seniman asal Bali, Nyoman Nuarta ini ditempatkan di atas bangunan konstruksi beton sepanjang 65 meter. Masyarakat di kota Bahari dibuat penasaran dengan wujud patung tersebut. Selain dipahat di Pulau Dewata Bali, biaya pembuatan patung juga menelan dana fantastis, yaitu sebesar 3,3 miliar rupiah. Sementara proses pembuatan patung memakan waktu sekitar 4 bulan, mulai dari proses modding master hingga tercetak. Kalau kita kan, ini kan patungnya mendekati realis ya, bisa dibilang realis itu harus ototnya, tarikannya. Misalkan lari, larinya ke depan kakinya, harus berarti apa, harus ototnya mana yang keluar. Sebenarnya sih sama, masalah kesulitan itu relatif ya. Karena setiap patung mempunyai kesulitan masing-masing, mempunyai khas masing-masing. Sementara itu, Kepala Bidang Konservasi dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Sampang, Imam Irawan mengatakan, sepasang patung karapan sapi menelan dana 1,1 miliar rupiah. Ada 3 patung, ada 3 patung karapan sapi. Jadi satu pasang itu ada 4 item, disitu ada 2 sapi, ada 1 keleles, sama ada 1 joki. Nanti ini pun masih belum sempurna, jadi ini bukan hanya seperti ini, nanti mungkin ada, anggap ada landasan lain yang sifatnya seni lah, sebagai untuk diatasnya. Selain itu, proses pengerjaan proyek alun-alun Trono Joyo ditargikan selesai pada akhir tahun ini, dan akan dilaunching pada hari jadi Kabupaten Sampang.